Saya akan mengenalkan beberapa teknik bentuk pertabangan yang bisa menjadi kunci dari segala macam bentuk pertabangan, yang bernama 3 anak 2 aksen. Itu menjadi semua kunci dari segala pertabangan dalam bentuk apapun itu, mau formal, mau tertiup angin, tapi kuncinya sama. Nanti saya ajari. Nah, kalau mau mulai merintir, setidaknya, seenggaknya, kita harus dengar searah dengan kawatnya. Kalau kawatnya arah ke sini, kita jangan balik. Ini pelan-pelan. Menentukan titik terjauh dari satu pertabangan yang dahulu di mana. Tapi ini komponen yang segini. Kita bisa menggunakan yang ke arah ke depan dulu. Ingat, tadi ke depan dulu. Sampai ke depan. Tapi ujungnya mengarah keluar. Kita bisa menggunakan cabang yang sebelahnya berada di atasnya, tapi bukan persis di atasnya. Agak ke samping. Benar, walaupun dia satu titik, tidak benar-benar dia di atasnya seperti ini. Agak sedikit flat, tapi tetap ada level atas-bawah, cuma dia geser ke tanah atau berpilih sesuai ruangnya. Contohnya, ini ke sini. Sebenarnya, ini adalah ruang untuk di atasnya, nanti di atasnya. Besok-besoknya. Ini kelihatan seperti ini, tapi kalau dilihat dari atas, di 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 atas. Seperti itu, dan ruangnya setiap anak catong tersedia untuk menempatkan nanti calon-calon anak ranting, calon ranting, calon ranting, calon ranting, dan DST. Tapi untuk pratek A3 anak 2, saya gini, ini saya menggunakan kawat. Contoh paling kepenak adalah dia memiliki lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dari lima berikut ujungnya. Ini bisa disesuaikan dengan bonsai apa yang Anda miliki. Misalkan, ini mau ke arah natural yang ujungnya ke atas. Tiga, anak dua aksen itu seperti ini. Misalkan, ini mau jadi cabang, diusahakan dia melengkung ke belakang dulu. Oke, pertama kali. Yuk. Ini anak cabang, ya, aksen yang dimaksud adalah di antara. Dari dua cabang ini, di agak sedikit ke atas. Karena anatomi dari pohon tropis adalah ke atas jahulu, terus beban dari bung cabang, ranting, dan daun, dia akan jatuh di ujungnya. Seperti ini, terus dia kembali lagi, ke sini, dan itu itu. Nah, ini yang kalem saja, cukup aneh. Untuk membuat cabang yang mengisi ke depan, seperti tadi. Ke depan dulu, apa ke arah samping sini dulu juga boleh, ke sini dulu juga boleh, baru ke depan, tapi ujungnya mengarah ke samping. Aksen yang nomor dua tadi, ini adalah ini. Ini bisa diletakkan di atasnya, tapi dia tidak persis di atasnya. Bisa agak ke kanan, atau ke kiri, atau sesuaikan dengan ruang yang tersedia. Atau membuat bibit setengah mahkota juga boleh. Bisa. Alasannya apa? Seperti ini. Ini kan baru cabang sama anak. Nanti ketika dia muncul calon anak cabang, tidak ada yang bertabu. Contoh, misalkan calon anak di sini, dia tidak anak di sini. Anak, apa, anak cuti cabang di sini, dia tidak akan calonan di sini. Dia akan di sini dulu. Tidak ada yang bertabu. Jadi, kayak memang meminimalkan, kita mengulangi gedok yang mungkin sudah terlanjur. Di wasif ini, tak nyenek game. Jadi, kalau sekarang, ini bukan mutlak, ya. Ini hanya saya sebagai pemberikan contoh yang mudah saja. Sokot-sokot, bisa bawa pedoman, corok gampang, ya. Itu seperti ini. Ini bukan teknik yang mutlak sebenarnya. Kalau dilihat dari atas, penuh. Kacau kanan itu penuh. Tidak terkesan seperti berada di atas, atau seperti tulang ikan. Turun. Jadi, tiga anak dua aksen ini, bisa ditarahkan ke jenis semua percabangan. Dari gaya-gaya apa yang Anda meluji. Tidak ada saling yang serta peran, tidak ada langkah lain. Tidak ada anak dua aksen itu. Tidak ada anak dua aksen itu. Ini bisa diterapkan ke jenis percabangan apa-apa. Contohnya, cek daun. Ini dulu. Yang kedua ke atas, nanti ke sini. Tapi tidak bisa. Terus angin. Ini atau pakai ini. Tapi ini mau dibuat boncai yang natural, yang ujungnya ke atas, juga bisa. Misalkan kok ini mau membuat. Ini berlaku untuk cabang dan perantinan juga tinggal mengecilkan sekala di otak kalian. Misalkan ini percabangan kimeng yang kecil sudah sampai anak atau ranting. Ini bisa diterapkan seperti ini. Terus kita membuat atasnya lebih kecil dari ini. Membuat atasnya lagi lebih kecil dari ini. Dan aksen yang saya masuk di sini tadi itu bisa berubah arah. Karena lokasinya. Kalau ininya di sini, aksennya dia berubah di situ. Kalau di sini, aksennya lagi kecil dari sini. Tapi kelanjutannya tetap seperti ini. Dan ini juga bisa membuat sebuah emak total. Aksen yang nomor 2 lagi menjadi yang paling atas. Aksen yang nomor 3 lagi menjadi capang yang paling belakang. Ujungnya tetap di sini. Cuma ada tambahan sedikit. Jadi yang pertama menjadi lebih panjang atau lebar. Jadi ininya menutupi. Jangan sampai ini satu terbalik ininya. Mengharapkan sini kok maskotanya ujungnya masak ke sana itu. Tapi maskotanya. Ini namanya tiga anak dua aksen. Tapi ini yang cukup raun. Dan ini pun dalam lima ini. Ini yang ikutnya sejumlah di pot mamai. Jadi ini misalkan jenangan punya batu. Ini jangan lantau seperti ini. Oke-oke-oke-oke. Mau bunjin agak kayu keren ke atas template ini. Ini ada cara paling sederhana yang mungkin bisa diperhatikan. Tapi ini materi personal. Jadi orang bersifat umum banget. Seperti ini misalkan. Cetamanya ke dalam jadi muka. Kita ada atas batu. Ini talon maskotanya. Dan nanti ini di sini membuat seperti ini lagi lebih kecil. Terus sampai seorongnya. Sampai. Ini ada kayu kering. Terus buat bunjin yang buat di sini. Mau tertiup angin tinggal bikin kayak gini. Ini ke arah ke sana. Semua bentuk pertabangan bisa pakai perik. Atau mau yang PSK juga boleh. Setiap PSK seperti ini. Ini bisa diterapkan ke beberapa bentuk pertama. Hampir semuanya. Tapi kalau nanti berkembang sesuai dengan apa yang Anda sukai. Silahkan. Seni itu bebas. Tapi kalau seni boja terikat dengan hikon multi-pulura. Itu sebuah pohon terikat. Berserta alasan kenapa dia dibentuk. Seperti itu drama alam. Yang harus kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.